Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih bersama dengan saya Di sini tugas ketiga Tugas ketiga ini luar biasa Kita lihat nih Soal cerita ya Ada persegi panjang Kelilingnya 24 cm Tentukan luas maksimum dan ukuran persegi Kemudian ada 2 bilangan Selisihnya 8 Tentukan hasil kali Tentukan nilai xy kuadrat terbesar Jadi ini soal-soal Aplikasi Kemarin saya bikin Masih tugas Minimal berapa soalnya Lupa lagi saya Nah, oke Kita bahas nomor berapa ya Ini sebetulnya soalnya semuanya unik-unik Unik-unik semuanya ya Tapi kalau nomor 1 Ini seperti contoh ya Kalau nggak salah Nomor 2 juga ini seperti contoh Yang ini mungkin Sepertinya ini juga sama Seperti contoh Seperti contoh ya Tapi kita bahas ya Di antara 1-3 ini kita bahas Oke Kemudian kalau yang ini mah Khusus anak MIPA ya Anak MIPA Anak IPS Boleh atau Boleh Kemudian Nah, nomor 5 dan nomor 6 Ini sejenis 5 dan 6 ini sejenis Jadi kita bahas juga yang ini ya Jadi ini 1 Kita bahas Yang ini 2 Kita bahas Kalau nomor 3 Sebetulnya Eh, nomor 7 Nomor 7 Kalian sebetulnya bisa di Kira-kira ya Bisa dikira-kira Bisa Bisa pakai integral Bisa tidak Karena ini sudah Pasti Apa yang pastinya Jari-jarinya Yang membuat Kita pasti adalah Jari-jari lingkaran Kalau jari-jari lingkaran Dimana-mana itu 10 Dan kalau Sudah diketahui Jari-jari lingkaran Ini pasti kotaknya Adalah sebuah bujur Bujur sangkar Ini sudah pasti Bujur sangkar Ya Ini sebetulnya Banyak juga sih ya Kalau kalian googling Ini ada Pembahasannya juga Ini bujur sangkar Nah Berarti kita bahas Nomor yang ini ya Salah 1 Ini salah 2 Ini kalau masih ada waktu Kita bahas Oke Kita akan bahas Mulai yang Ini ya Saya kepikiran Untuk pakai kertas Ngebahasnya Atau disini ya Kita pakai kertas saja ya Oke Ya Ya Biar saya bisa lihat Ya Kita lanjutkan Di kertas Eh Salah 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 ngeklik Ya Soal berikutnya Adalah Yang ini ya Adalah yang ini Kita bahas Yang mana Yang mudah Ini aja lah ya Sama aja ya Ini sama ini Sama aja Sebetulnya Sama aja Sebetulnya kalau 5 dan 6 Menurut saya Lebih sulit Yang nomor 5 Oke Ya Nanti nomor 6 Caranya sama Oke Kita lanjutkan Oke Kita lanjutkan Siap Siap Ini kita Close Sebentar Ya Oke ya Kita akan Lanjutkan di kertas Untuk membahas Jadi ya Nomor Antara 1 Sampai nomor 3 Ya Jadi Pertanyaannya adalah Eh Pertanyaannya Suatu persegi panjang Kelilingnya 24 cm Tentukan Duas maksimum Itu ada 2 bilangan Serisi Oke Kita Ke nomor Nomor 3 aja deh ya Nomor 3 Nomor 3 Oke Oh kurang gede ya Tulisannya ya Oke Kurang gede Fontnya saya gedein Nah Ini ya Kelihatan Oke Eh Gak ada lagi Ya Fokus Oke Nah Jadi Diketahui ya X Ditambah Y Ini Sama dengan 48 Ya Kemudian Yang ditentukan Nilai X Y Kuadrat Terbesar Begitu ya X Y Kuadrat Terbesar Nah Sebut saja lah Yang ini tuh A ya A Sama dengan X Y Kuadrat Terbesarnya Nilainya berapa Untuk mencari Terbesar Artinya Terbesar tuh Seperti tadi ya Ini kan Nilainya bisa naik Bisa turun Nah Kita nyari di titik Terbesarnya berapa Di titik puncaknya berapa Gitu ya Untuk nilai A Ya Jadi pertama Tetap saja kita harus mencari Apa namanya Turunan daripada A Jadi Di posisi ini A aksennya Itu sama dengan 0 Di titik ini A aksennya 0 Ya Tapi disini ada masalah Masalahnya Variable nya ada 2 Ada X Ada Y Kita kan Cuman perlu X saja Oke Nah Maka kita akan Buang dulu Tapi yang paling enak Kita Membuangnya Membuang X saja Ya Jadi kita Bikin Y aja lah Semuanya Bikin Y saja Semuanya Jadi kan X tambah Y ini Sambah dengan 48 Ya Maka X nya Ini ada 48 Dikurangi Y Nah Gitu kan Nah Maka Ini udah maka ya Sehingga sekarang Sehingga A Ini Karena X nya ini Tadi Kan X Y kuadrat X Y kuadrat Ya Nah X nya diganti dengan 48 Min Y Ini dari sini Ya Kali Y Kuadrat Ya Jadinya 48 Y Kuadrat Dikurangi Y pangkat 3 Gitu ya Ini A Nah Untuk mencari nilai maksimum Kita harus nyari A aksen nya dulu Ya Nah Maka 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 Kita turunkan A aksen Aksen nya sekarang diturunkan terhadap Y ya Terhadap Y Jadi turunannya ini 2 nya turun ke sini 48 Y Pangkatnya dikurangi 1 3 nya juga turun Y Pangkatnya kurangi 1 Nah Jadi disini adalah Hmm Berapa ini 96 Y ya Dikurangi 3 Y kuadrat 3 Y kuadrat Ya 3 Y kuadrat Tuh Gitu Nah Saratnya untuk mencari Titik Maksimum A maksimum Caranya Adalah Dengan Membuat Si aksen nya Tadi sama dengan 0 ya Aksen nya sama dengan 0 Nah Untuk aksen sama dengan 0 Maka ini kita nolkan dulu nih Kita nolkan dulu Kita kembali ke 0 ya Kata Pertamina Juga kata Pertamini Ya Juga kata Mini Mini Market Nah Jadi seperti ini Ya Ini Kita bagi semuanya Dengan 3 Boleh kan Bagi dengan 3 9 bagi 3 3 6 bagi 3 2 Ya 3 bagi 3 1 Nah Ya Setelah ini bagaimana Setelah ini berarti Bisa dikeluarkan nih Y nya nih Nah Begini Eh eh Ini gak perlu lagi Ini namanya Sifat apa Komutatif Ya Tuh Jadi Y nya ada 2 Y nya ada 2 Y pertama Y pertama Sampai dengan 0 Dari sini ya Y kedua Dari sini nih Ya mau Y nya yang minus Atau ini nya minus Sama aja Di pluskan Tuh Jadi ada 0 dan 3 3 2 Nah Sekarang ditanya apa tadi Mencari A A terbesar Untuk menjadi A terbesar Tadi kan A nya tuh Gini X Mana Kalau pakai X Y kuadrat ya Kalau pakai Y kuadrat Kita tidak punya X nih Tidak punya X Jadi jangan pakai Yang ini Tapi pakai Yang satu lagi Yang ini aja Nah Pakai ini aja ya Kalau ini kan Belum ada X nya Gitu Nah Kira-kira Untuk A terbesar Y nya harus berapa 0 atau 32 Kalau kita kasih 0 8 kali 0 Dikurangi 0 Hasilnya 0 Justru itu hasilnya Minimum Jadi harus 32 Pilihlah Aku Ya 32 Nah Jadi A Max nya Itu adalah Saat Y nya 32 Tuh ya 32 kuadrat Dikurangi 32 Pangkati 3 Berapa ya Ya Coba berapa ini Waduh Ini harus Dicari Carinya Pakai kalkulator Biar gambar Ya Ternyata Hasilnya Ada 16 Minus Ya 16 384 Ya Kok aneh Ya Hasilnya Hmm Oh Bukan Ya Bukan Minus Plus 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 ya Besar Ini sama Ini Nah Jadi inilah A Max A Maksimum nya Adalah 16 384 Oke ya Kita lanjutkan Ke soal Nomor Berikutnya Ya Soal nomor Berikutnya Oke Sebentar Oke Kita lanjutkan Jadi tadi Itu soalnya Adalah Ibu ingin Membuat kotak Tanpa tutup Kotak itu Berisi 4 Desimeter Berisi Ya Berisi Berarti V nya 4 Desimeter Angkat 3 Ya Kalau tidak suka Dengan desimeter Bisa juga Pakai senti 4 Kali 10 10 10 Begitu ya Wah Apa Malah Gak suka Ya Terserah Ya Mau pake Yang ini Mau pake Yang ini Boleh Ya Jadi 1 desi Itu adalah 10 senti Gitu 10 senti Nah Kemudian Alas kotak Itu Berupa Persegi Jadi Gambarnya Seperti ini Ini ada Kotak Kotak Dan disini Tidak ada Tutupnya Tidak ada Tutupnya Alias Pobolong Nah Tapi Bawahnya Ada Ya Nah Si Alasnya Alasnya Persegi Persegi Maksud Persegi Disini Maksudnya Bujur Sangkar Bujur Sangkar Bujur Sangkar Jadi Sisi Kali Sisi 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 Kali Sisi Sisi Kali Sisi Nah Itu Nah Kalau kita Buka Kalau kita Buka Kalau kita Buka Gambarnya Seperti Ini 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 Sisi Yang Sebelah Sini Ini Alas Ini Alas Alas Ini Sisi Yang Sebelah Sini Kemudian Ini Sisi Yang Ini Sisi Sisi Sebelah Sini Tidak Ada Atas Kalau Tambah Atas Bisa Tambah Satu Lagi Disini Tidak Ada Ini Tadi Udah Sisi Kali Sisi 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 Ini Ting Tinggi Ini Tinggi Ini Tinggi Ini Tinggi Ini Tinggi Sisi Ini Tinggi Ini Sisi Pokoknya Terus Nah Sekarang Kalau kita Lihat Ini kotaknya Ada berapa Ada Ada 5 Kalau Kita Kan Disini Kan Yang Ditanyakan Itu Adalah Ukuran Kotak Agar Kotaknya Seminimum Mungkin Ukuran Kotak Maksud Dari Ukuran Kotak Keliling Luas 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 Maka Luas 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 5 Luas Satu Nomor Satu Nomor Nomor Tiga Nomor Empat Nomor Lima Jadi Luas Satu Tambah Luas Lua Tangba Luas Tiga Tangba Luas Empat Ditambah Luas Lima Luas Satu Sisi Kali Sisi Sisi Kali Sisi Luas Dua Sisi Kali Tinggi Sisi Kali Tinggi Luas Tiga Sisi Kali Tinggi Sisi Kali Tinggi Luas Empat Sama Sama sisi kali tinggi luas 5 sama ya sisi kali tinggi sisi kali tinggi sisi t nah jadi kalau kita lihat disini S kali S S kuadrat sisi kali sisi disini ada sisi kali tingginya ada 1 2 3 4 ada 4 jadi ini 4 sisi kali tinggi nah itu ya 4 st oke nah kemudian bagaimana dia dicari ukuran tentukan ukuran kotak tanpa itu agar isinya maksimum eh sebentar saya salah baca memerlukan kan seminimum mungkin nah berarti mencari luas minimum nah kayak tadi juga ya kayak tadi juga untuk mencari luas minimum berarti solusinya apa solusinya adalah mencari turunannya kita turunkan terhadap apa disini ada S ada T kenakan terhadap S kali ya kita turunkan terhadap S tapi masalahnya disini masih ada tinggi nah maka si T nya itu kita buang dulu jadi kita nanti kita cari dan aksesnya ya nah volumenya kan tadi udah diketahui ya 4 desimetre rumus volume kalau kita lihat dari sini volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi nah kebetulan panjang dan lebar nya sama jadi disini sisi kali sisi kali tinggi sisi kali sisi S kuadrat dikalikan T nah disini maka T nya si T nya ini bisa sekarang kita buang ya T nya jadi T nya ini adalah V per S kuadrat oke nah V nya sudah bukan variable lagi V nya itu tadi adalah 4 desimetre 4,10,3 cm V nah gitu ya nah dari sini maka kita ketahui ini L nya tadi L nya tadi itu kan adalah S kuadrat ditambah 4 S T ya S kuadrat ditambah 4 S ya T nya adalah 4 lagi 10 pangkat 3 per S pangkat 3 sehingga ini bisa dicoret dengan ini ya tapi tidak habis ya gak apa-apa ya 4 kali 4 16 sempat tidak sempat harus dibahas ya nah tuh jadi seperti itu ya wah kok jadi dibawa kok gimana menurunkannya jangan khawatir jangan khawatir ya saudara-saudara S pangkat min 2 nah jadi seperti itu terus turunannya sehingga S kuadrat S kuadrat jadinya 2 S pangkatnya kurangi 1 oke sudah sekarang yang ini turunannya adalah ini min 2 nya turun ke bawah lagi ya turun ke bawah dikalikan S ini kurangi 1 jadi S pangkat min 3 tuh gitu ya sehingga disini jadinya 2 S minus 32 10 pangkat 3 S pangkat min 3 tuh gitu ya oke terus bagaimana untuk mencari nilai maksimum syarat nilai maksimum adalah L aksennya 0 ya karena 0 maka L aksen oh yang usah ditulis lagi ya 0 sama dengan 2 S dikurangi 32 10 pangkat 3 S pangkat min 3 pindah ruas ya pindah ruasnya yang ini saya diri 32 10 pangkat 3 ya S min 3 sembaringan 2 S tidak cukup kertas ya oke lanjut ke kertas berkirutnya ya nah jadi sudah sampai sini nih sudah sampai sini 32 10 pangkat 3 ya sekarang S nya kita pindahkan ya 2 S ya ini 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 pindah jadi ke sini tuh sudah S pangkat min 3 atau bisa juga 2 S karena ini ke atas S nya pangkat di pangkat 3 ya kalau dikaliin benar ya ini gak ada yang salah ya kaliin jadinya 2 S pangkat 4 4 ya gitu ya nah ini jangan lupa 32 32 32 kali 10 nah sekarang 2 nya boleh langsung coret boleh ya atau 2 nya pindah ke sini juga bisa tuh S pangkat 4 sama dengan 16 kali 10 pangkat sebentar ini saya masih kelihatan di kamera oh kelihatan ya tadi batasnya oh ini batas bidol ya pangkat berapa tadi pangkat 3 ya gitu ya S pangkat 4 ya benar ya nah yuk kita akarin sekali ya akarin aja lah ya sebentar kita cek ini benar nih pangkat 3 bisa ada yang salah ya tidak ada ya tidak ada yang salah oke ini kalau begitu ya S pangkat 4 kalau disininya S pangkat 2 apakah disininya jadi 4 ya eh benar 4 kali 4 16 ya betul ya kemudian 10 pangkat 3 nya di apa namanya di akarin oke di akarin sebentar sebentar ya ya tadi ingat ya bahwa kita menggunakan satuan apa satuan senti sentimeter kalau misalnya kita bikin lagi ke dalam satuan desimeter satuan desimeter ya kalau ini satuannya sentimeter ya kalau satuan sentimeter kalau pakai satuan desimeter ini tadi adalah 16 desimeter ya kalau pakai desimeter kalau pakai desimeter gini kalau pakai desimeter begini ya sehingga S pangkat 2 nya jadi 4 ya S nya adalah 2 ya jadi 2 x 2 x 2 x 2 x 2 yaitu 6 16 satuannya apa satuannya desimeter desimeter gitu ya nah tadi kan yang ditanya itu luas minimum nah jadi luasnya ini luasnya luasnya tadi sudah dikatakan bahwa S kuadrat ditambah 4 ST ya disini T nya belum ada oke jadi jangan pakai yang ini ya jadi pakainya yang satu lagi tadi yang ini eh betul yang ini ya pakai yang ini ya berarti atau gini aja gini aja jangan pakai luas deh biar-biar mudah volume volume balok itu kan volume balok itu tadi dari sini tadi ya yaitu S kuadrat T S kuadrat T nah S nya tadi 2 2 desimeter berarti kan 2 kuadrat T volume nya tadi 4 desimeter kubik ya 4 desimeter kubik nah sehingga T nya ini kan 4 dan ini kan sama ya 4 sama dengan 4 T dulu ya berarti T nya adalah 1 1 apa 1 desi desimeter gitu ya nah sehingga sehingga luasnya luasnya yang ditanya luas minum ya oke luasnya adalah L sama dengan S kuadrat ditambah 4 S T ya S kuadrat jadi 2 kuadrat kan S nya 2 ya ditambah 4 S T 4 kali 2 dikali T nya 1 jadi disini 4 ditambah 8 ya jadi sama dengan 12 satu nya apa desimeter persegi gitu ya kalau ke dalam senti berarti 12 kali 10 pangkat 2 sentimeter persegi oke itu kita baru saja membahas nomor 5 ya nomor 5 oke oke ya nampaknya kita harus masuk ke integral ya karena terlalu lama waktunya oke kita ke integral sekarang sekarang 1 2 9 8 10 10 11 11 12